Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama kami di cerita horor kali ini saya akan bercerita Hai pamali mati satu persatu episode delapan ya sebelum cerita kita mulai alangkah sebaiknya tekan tombol subscribe like and comment oke Tia sebaiknya kau pulang saja hari sudah mau malam kasihan anak bungsumu dirumah sendirian jenazah suamimu biar aku yang urus pinta mengroi sambil mengepulkan asap rokok sebenarnya adikku pasti aman dirumah sebab ada empat ekor macan dan gaib yang menjaga rumah kami tidak ada yang berani menjahatinya kau benar mang ayo finn kita pulang bu aku mau ikut mangroi saja mengantar jenazah bapak biarkan alfi ikut aku pasti akan menjaganya mangroi setuju dengan permintaanku baiklah hati-hati ya nak Ibu mengecup keningku ia pergi menerobos krimis mang tadi di jalan ada yang ikutin kita mamang tahu itu setan penghuni di kebun sawit kau jangan khawatir mereka tidak akan berani menyakiti kita mangroi menyebabkan terpal penutup keranda yuk kita lanjutkan perjalanan tambahnya dari sini masih jauh kah tanya Agustinius sudah dekat kok mangroi berbohong lagi kau jangan coba tipu-tipu kami hei kami minta bayaran tambahan saja Christian yang berkepala butak ngotot sudah ku bilang untuk masalah bayaran kalian jangan khawatir pasti akan ku tambah jawab mangroi santai saja awas kau tipu-tipu kami kubur kau bersama jenazah ini tambah Martinus Mangroi tidak menanggapi dia tampak kesal lanjut kata Mangroi keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi dibawah gerimis tipis kami melanjutkan perjalanan terseok-seok para pemikul keranda menahan beban mereka berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan karena hari semakin gelap hingga hingga sampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan Mang aku menarik lengan baju Mangroi dan mendongak ke arahnya iya Finn katanya sambil terus berjalan di lahan ini kan terkenal angker bukannya dilarang kesini ya kalau udah malam aku menoleh sekeliling memastikan tidak ada makhluk gaib lagi yang mengikuti kami tenang saja Finn mereka tidak akan jahat sama kita selama kita tidak mengusik mereka baru saja Mangroi selesai bicara tiba-tiba Agustinus dan Christian yang memikul di bagian depan berhenti seketika kok ini kenapa berhenti Tinus? tanya Bertus yang memikul di bagian belakang woi kalian kenapa he? nada bicara Martinus meninggi kulihat wajah mereka berdua pucat tatapannya kosong melihat keadaan itu Mangroi langsung komat kamit membaca mantra aku yakin kedua lelaki timur itu pasti kesurupan tapi bukannya sembuh mereka berdua malah membanting keranda berteriak takaruan lalu berkelahi satu sama lain Mangroi dan kedua lelaki timur lainnya mencoba melerai perkelalihan tapi saat hendak mendagatinya kami semua terpental Mangroi meraih senter yang terjatuh di semak-semak ia menyorotkan cahaya ke arah perkeahlian itu kulihat wajah mereka berdua berdarah saling tinju sama lain Christian meraih sebatang kayu runcing dan dengan beringas menusuknya pada leher Agustinus temannya itu mati semuanya menjauh Pintang Mangroi sebuah Christian terlihat mendekati kami sambil membawa kayu runcing ini kenapa Martinus ketakutan kita pulang saja Bertus malah sudah lari ketakutan hei hei tunggu Mangroi meneriaki Bertus Martinus ikut berlari dia bahkan merampas senter dari tangan Mangroi dan kabur begitu saja sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan terus mendekati ke arah kami tanpa diduga-duga dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu darah kental dimuntahkan dari mulutnya masih ada saja pasien yang datang ke rumah bapak walau kondisi bapak belum sembuh total pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahun ia bilang sudah satu bulan sakit kepala tidak sembuh-sembuh kami sekeluarga mengatakan kepada kalau praktek pengobatan sudah ditutup tidak akan dibuka lagi dengan kecewa dia pamit dari rumahku tapi laki-laki dari balik jendela kulihat seorang laki tua mendekati kepadanya dan mengajaknya bicara aku penasaran kemudian mengikuti mereka sesekali aku tersembunyi di balik perpohonan agar tidak ketahuan laki tua itu yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu di belakang rumah ia membawa pasien yang ditolak oleh bapak ke sebuah rumah bilik perlahan aku mendekati rumah bilik itu aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu duduklah aku bisa menyembuhkanmu ujar lelaki tua itu benarkah kata lelaki muda wajahnya terlihat bahagia iya kau terkena gangguan jin jahat lalu lelaki tua itu pergi ke dapur segera ku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat lelaki itu kulihat ia menuangkan air putih lalu menaburkan serbuk putih entah apa namaku Abah Mian aku seorang tabib jadi kau jangan khawatir penyakitmu pasti sembuh ini diminum dulu sudah kubacakan mantra Abah Mian menyodorkan air putih aku maksum bah aku sangat terima kasih atas kebaikanmu kata maksum sambil meraih segelas air maksum meminum air pemberian Abah Mian Ia terlihat baik-baik saja sekarang kau boleh pulang ini uangnya bah ah sudah kau simpan saja gratis mah Abah Mian menganggup lelaki itu lantas pamit dan mencium tangan Abah Mian besoknya aku dengar dari kampung sebelah kalau maksum meninggal dunia aku yakin kalau bubuk putih yang ditapurkan Abah Mian itu adalah racun dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya belakangan aku tahu ia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan semenjak pengobatan bapakku tersohor ia sengaja memfitnah bapakku agar tidak ada lagi yang berobat pak kemarin aku ngikutin kakek-kakek namanya Abah Mian dia bawa pasien yang kita tolak dan akhirnya meninggal itu ke rumahnya Alvin lihat dia ngasih minuman racun ke pasien kita kayaknya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu Alvin jangan asal tuduh bahaya kalau gak ada bukti buktinya Alvin lihat sendiri pak kok masih kecil Vinh mana ada orang kampung yang percaya sama omongan kamu ada malah jadi fitnah nantinya Alvin takut pak kupeluk tubuh ayang yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk tenang saja ada makhluk gaib mangroi yang jagain rumah kita jadi kita akan baik-baik saja sehari setelah percakapan itu bapak meninggal secara misterius luka cambuknya sudah sembuh dia tidak pernah mengeluh karena penyakit dan tidak ada kecelakaan apapun dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya kami sangat terpukul waktu itu aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya abah Mian dia adalah kunci dari semua jawaban terpaksa mangroi membohongi jenazah bapak kami harus menyebrang sungai untuk sampai ke pemakaman untungnya handphone jadulnya milik mangroi ada senternya aku bertugas menerangi jalan dari kejauhan kami mendengar gemuruh air sungai ayo percepat langkahmu kata mangroi iya man sesampainya di tepi sungai kami mencari bagian yang dangkal langsung menyebrang kulihat kain bapak basah setelah menyebrangi sungai kami melanjutkan perjalanan kulihat mangroi susah payah membohong jenazah bapak setelah berjalan cukup jauh mangroi meletakkan jenazah bapak di atas rerumputan istirahat dulu aku lelah kata mangroi nafasnya terengah-engah sebentar lagi kita sampai di pemakaman iya bang mangroi mengatur ritmo nafasnya aku melihat sekeliling kami masih berada di lahan luas mungkin dulunya bekas persawahan kita lanjut jalan selagi ajak mangroi sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju lagi-lagi mangroi menyuruhku untuk mempercepat langkah karena gerimis mulai berjatuhan ia bahkan berlari kecil agar segera sampai ke pengap pemakaman agar segera sampai pemakaman hujan semakin lama semakin deras kami basah kuyuk kaki mangroi tiba-tiba tergelincir jenazah bapak jatuh ke tanah ku lihat kepala mangroi berdarah karena terbentur sebuah batu dia pingsan seketika mang mang aku mengucapkan mengguncangkan tubuhnya tapi tetap dia tidak sadarkan diri tidak ada pilihan lain aku harus tetap mengubur jenazah bapak kali ini hanya tinggal aku sendirian ku seret sekuat tenaga jenazah bapak sesekali bertemu untuk mengatur nafas setibanya di pemakaman ku lihat sebuah hilang lahat yang tergenang air hujan deras air hujan itu hanya semata kakiku malah itu di bawah hujan deras aku mengubur jenazah bapak ku dengar suara benturan keras dari alam dalam tanah tapi aku tetap tidak menghiraukan hal itu sudah biasa terjadi bapak kuubur tanpa diazani karena memang aku tidak bisa asan selesai mengubur di atas pusaran aku berdoa menggunakan bahasa indonesia ya Tuhan bahagiakan bapak di sisimu beri dia selimut yang hangat karena malam ini hujan sangat deras dingin amin tubuhku menggigil kedinginan aku berancak dari kuburan bapak sampai pagi tiba aku tetap di samping mangeroy menunggu ia siuman ku tempelkan telinga di atas dadanya detak jantung itu masih terdengar jelas aku Alvin sekarang aku sudah dewasa aku mewarisi kesaktian bapak bahkan lebih dari itu aku telah menguasai ilmu kesaktiannya aku duduk sila di atas kamarku yang pengap oleh asap kemenyan kurai sebuah boneka kecil berwarna putih di atas boneka itu bertuliskan apa mian ya kali ini akan aku balas dendam pada lelaki tua sialan itu aku bersyukur dia masih hidup sehingga aku bisa membalas dendamku sebuah mantra dibacakan pada boneka tersebut setelah itu kutusukan semua jarum di bagian lehernya dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum kubun oke ya itu tadi cerita dari pamali sebelum cerita kita tutup alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment oke